Bukhari ini kalau mau jauh haru Nanti ada kiamat Termasuk Allah Ada orang kaya gitu Punya mata air gitu Mau masuk surga sama Allah dilarang Padahal dia gak pernah maksiat Dia hanya pernah Ada orang miskin gitu Mau ngambil air gak boleh Ini kamu gak boleh, ini milik saya Air ini milik saya Ini kelirunya hukum fakir Jadi Anda kalau terlalu yakin Sama hukum fakir Memang secara hukum legal Tanah ini milik Anda Maka otomatis air yang disitu juga milik Tapi pertanyaan cerdasnya Tanah itu milik Anda Tapi Anda gak ikut bikin tanah kan Air itu milik Anda Karena di tanah Anda Tapi Anda gak ikut bikin air Berarti pemilik sejati siapa? Allah Nah Allah yang pemilik sejati ini Mengharamkan Anda Menghalangi orang lain Memanfaatkan air yang ada di tempat Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!